assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bareng bunda eci channel apa kabar kalian semua tentunya baik-baik aja ya Nah teman-teman ini bunda mau pulang jadi Bunda mau ganti bis ganti bis Nah sekarang Bunda mau pulang ke banteng pakai bis logos yang eksekutif harganya 200.000 kalau mahasiswa dikorting Rp10.000 kalau logos ya kalau pakai bawa kartu mahasiswa ini teman-teman itu dikorting Rp10.000 jadi harga 200 dikorting Rp10.000 jadi Rp190.000 nah bunda ini naik eksekutif kalau kemarin bunda naik ekonomi ya kayak apa sih bisnya bis eksekutif teman-teman lihat seperti apa bisnya nah teman-teman kalau kemarin bunda udah ada pakai bis biasa ya ekonomi kalau ini bis eksekutif teman-teman tapi logos ya nah ini eh kalau suka perjalanan teman-teman bebas milih bis yang mana aja yang teman-teman suka ini karena Bunda mau bikin konten YouTube yang berbeda jadi kalau kemarin video yang kemarin itu bunda bikin video ekonomi kalau sekarang eksekutif soh ayo ikutin bunda ya keseru keseruan bunda naik bis nah ini eh seperti ini temen-temen Tara bis eksekutif logo sebelum mau berangkat naik bis aku mau wawancara supirnya supir yang mau berangkat bareng bunda hari ini di ini supir logos anaknya orangnya tuh masih muda anaknya itu masih anak-anak umurnya berapa ya oke poin yuk halo halo namanya siapa Mas ya Allah Mas Rifti yang semangat Mas Rifti udah berapa tahun jadi supir bis logos eksekutif yang kerasnya baru jalan mau pulang kau baru jalan yang lama biasanya bis ekonomi Hai mas istrinya dua ya mas gak punya istri bukan Oh di fitnah katanya tadi kali kita sendiri paling-paling nah ini supir paling muda paling ganteng sekalimantan tengah guys buat cewek-cewek yang jomblo ini boleh kenalan sama Mas Rifti nah teman-teman umurnya berapa sih umurnya berapa Mas 26 udah jadi supir bis lagi lima tahun jadi supir pengalamannya baru lima tahun tapi keren semoga cepet dapat jodoh Ya Allah aku dan nenek-nenek dia belum juga kawin teman-teman jadi Mas Rifti ini cari jodoh supir logos kalau yang jomblo cewek jomblo mau cari jodoh cari ini di logo pura-puranya naik bis ke Palangka gitu ya Mas ada pesannya mau disampaikan ini buat teman-teman ayo kebanyakan baru jari mana jadi habis coba ini kan ya seperti kritis lagi lah bersama-sama kita jalan bersama-sama teman-teman merintis aja lah kayak dulu masih sepi belum rame masih belum normal stabil baru mulai normal jadi menurutnya ke depannya semakin rame lagi seperti ini Amin nah teman-teman yang mau naik bis apalagi cewek-cewek mahasiswi ya Nah bisa nih naik bis logos ada supirnya bujang ajakin aja kenalan enggak apa-apa teman-teman itu tadi ngobrol-ngobrol bareng supir yang paling ganteng masih muda sekalimantan tengah ya jadi pantengin terus channel itu Bunda keseruan Bunda hari ini lah nyamannya bis eksekutif kalau kemarin tuh Bunda pakai bis ekonomi nah itu kurang nyaman ya kurang enak kalau ini nih enak banget teman-teman jadi bisa rebahan bisa selonjuran jadi ada ada tempat kakinya untuk selonjur teman-teman nah jadi tempat selonjurnya tuh gini ya jadi gini nah itu kakinya bisa selonjur teman-teman jadi kakinya itu nyaman banget bisa untuk selonjur teman-teman pastinya perjalanan Bunda dari Palangka ke pangkalan banteng pulang Alhamdulillah acaranya urusannya yang harus diurusin sama Bunda itu beres hari ini Alhamdulillah tapi belum beres juga sih karena tunggu berkasnya hari Senin baru bisa dikirim lewat email ya udahlah ya namanya juga lagi dari tapi semoga perjalanan ini tidak ada halangan tidak ada yang namanya Corona Corona mudah-mudahan Amin jauh dari segala balang nah teman-teman sepenumpang udah mulai masuk itu tandanya kita udah mau berangkat teman-teman Halo adek kecil Halo adek kecil tuh ada anak kecil mau mau kemana itu teman-teman ikutin perjalanan Bunda hari ini ya pakai bis eksekutif nyamannya tapi teman-teman kalaunya teman-teman suka dengan pemandangan pastinya teman-teman bisa di samping jendela ya jadi bisa lihat pemandangan tapi kalau udah normal nggak seperti 19 ini jadi kursi ini ada orangnya itu aturannya tidak boleh ada orangnya cuma satu orang aja dan pengalaman luar biasa nih temen-temen jadi bunda saya ketemu temen gimana serunya naik bis ini beneran di depan loh ayo sama super yang ganteng paling ganteng sekali mantan tengah wiiiis ke teman-teman ini bisa tuh pengu bisa lihat kan teman-teman tuh seru banget kayak bis beneran teman-teman naik lokus nyaman supirnya baik kornetnya baik Mas siapa namanya Mas Burhan namanya Burhan umur berapa tahun Mas ya ampun ini orang-orang muda yang muda yang bertalenta jadi jangan sepelekan anak muda anak muda sekarang itu justru malah eh punya skill-skill yang hebat so teman-teman ikuti perjalanan budaya dua kali ini ya selamat menikmati kasongan guys udah nyampe kasongan nih ada tulisannya keren banget loh kasongan tempat tongkrongan wow songan green hijau esongan jalannya luas banget selamat menikmati alhamdulillah jam jam 6 nih udah mau turun mau makan makan dimana nih di rumah makan Blitar Jawa Timur masih bareng supir paling janteng se-pangkal Kalimantan tengah cara makan apa ya makan apa ya teman-teman makan apa teman-teman ada di rumah makan Rahayu Blitar masih pakai mobil bis logos yuk kita makan teman-teman bunda nih pengen makan apa ya di rumah rumah makan Rahayu Blitar Jawa Timur ini teman-teman ada bakso nasi soto daging nasi soto ayam nasi rawon nasi pecel nasi campur tapi sebelum itu guys bunda mau ke Musola dulu halo bu penumpang satu bis bunda siapa namanya bu bu Erna bu Erna dari mana bu Erna dari Palangkaraya mau kemana bu teman-teman oke deh semoga kita selamat sampai tujuan Bu Erna jangan lupa nonton channel Bunda ya oke oke musolat dulu Bu Erna teman-teman bis bunda tadi logo so sekarang bunda mau cari musolat dulu nah kalau di rumah makan Rahayu ini teman-teman ada musolatnya loh teman-teman jadi bisa sholat bisa istirahat dulu bisa makan pastinya tapi wajib sholat dulu sholat maghrib kita bisa sholat lagi nah teman-teman pokoknya di rumah makan Rahayu ini siap musolahnya ini yang bunda cari musolah sesibuk apapun kita teman-teman jangan lupa beribadah karena keselamatan kesehatan dan umur panjang adalah rezeki dari Allah jadi kita harus serantiasa ingat kepada Allah jangan sombong ya kalau waktunya sholat ya harus sholat yuk kita maghriban dulu jadi kalau naik bis logos berhentinya disini makannya bisa milih mas ada rawon jadi bunda malam ini mau makan rawon nggak jadi diet lah pengen makan rawon ayo ikutin bunda makan rawon kita rawonnya ya mas teman-teman ini rawonnya rawon khas mana ini mas jawa timur jawa timur oh rawon khas belitar jawa timur oh iya ya rumah makannya kan rumah makan belitar ya teman-teman pastinya nasi putih sama rawon wulala enak banget nah buat teman-teman kalau lihat kayak gini nggak jadi diet pasti bawaannya lapar pengen makan ya guna makan dulu ya teman-teman ini masjidnya ya masjid kasongan teman-teman teman-teman ada taman greennya wih keren banget kapan-kapan kalau pakai mobil ini bisa mampir ke masjid kasongan nah ini jembatannya teman-teman wuh keren banget jembatannya ini momen banget pengalaman banget ini kalau malam tuh nggak bakalan kelihatan teman-teman teman-teman ini bener-bener kelihatan wuh cantiknya masya Allah ini paling panjang ya mas panjang banget ini teman-teman panjang banget ini teman-teman terus jepang jepang apa 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 ps apa apa Terima kasih telah menonton!